Hai sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Najwa Rizki Safira dari kelompok dua disini saya dan rekan-rekan saya Nah ada saya sendiri Najwa Rizki Safira dengan yang 400 142 2010 Dan yang kedua ada Liliana Dewi Rindo Farizki dengan yang 400 142 2030 Dan yang terakhir ada Agung Widowo 400 142 2011 Disini kami akan membahas tentang pembahasan soal probabilitas Untuk pembahasan bisa disimak slide selanjutnya Soal yang pertama yaitu pada pelemparan tiga mata uang logam Tentukan banyaknya kejadian A. Munculnya sisi angka pada uang logam minimal satu angka B. Munculnya hanya dua sisi gambar Untuk menjawab pertanyaan di atas Kita terlebih dahulu membuat poin faktor seperti ini Nah sehingga kita memperoleh Ruang sampel pada pelemparan tiga buah koin Yaitu ada angka-angka-angka Angka-angka gambar Angka-gambar angka Gambar angka-angka Angkar gambar-gambar Gambar angka-gambar Gambar-gambar angka Dan gambar-gambar Nah yaitu diperoleh banyaknya ruang sampel yaitu ada delapan Nah sehingga kita bisa menjawab pertanyaan tadinya Yaitu munculnya sisi angka pada uang logam minimal satu angka Nah kita mencari yang hanya terdapat minimal satu angka Yaitu ada angka-angka Angka-angka gambar Angka-gambar angka Gambar angka-angka Angka gambar-gambar Gambar angka-gambar Dan gambar-gambar angka Nah itu semua hanya minima Terdiri dari lebih dari satu angka Nah sehingga diperoleh banyaknya kejadian A Yaitu terdapat tujuh Nah sehingga kita bisa memperoleh peluang Munculnya kejadian A yaitu Na per NS Yaitu tujuh per lapan Dari pertanyaan B yaitu munculnya hanya dua sisi gambar Nah kita mencari peluang yang hanya Yang hanya terdapat dua gambar saja Yaitu ada angka gambar-gambar Gambar angka-gambar Dan gambar-gambar angka Nah sehingga banyaknya kejadian tersebut Yaitu terdapat tiga Sehingga kita memperoleh peluang dari kejadian B itu Diperoleh NB per NS Yaitu tiga per delapan Soal kedua Pada perlimparan satu mata uang koin dan dadu Peluang munculnya gambar genap dan angka dua adalah Angka yang pertama Membuat tabel untuk uang dan dadu Sehingga diperoleh NS sama dengan dua belas Jadi peluang munculnya gambar genap G2, G4, G6 NA nya sama dengan tiga Jadi PA sama dengan NA bagi NS Tiga bagi dua belas Diserendekan menjadi satu per empat Peluang munculnya angka dua atau A2 PB sama dengan NB dibagi NS Atau sama dengan satu dibanding dua belas Untuk soal yang ketiga Yaitu sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi Berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu bernomor genap Yang pertama-tama kita mencari dulu ruang sampelnya Yaitu kartu remi itu semuanya totalnya ada 52 Yang terdiri dari kartu kings punya empat buah Kartu queens punya empat buah Kartu jack empat buah Kartu sekop tiga belas buah Kartu jantung tiga belas buah Kartu keriting tiga belas buah Kartu wajik tiga belas buah Kartu as tiga belas buah Dan kartu yang terakhir Yaitu adalah sebanyak dua buah Jadi jika ditotal semuanya itu Terdapat NS nya 52 Untuk yang NA nya ini Banyaknya kartu bernomor genap Di dalam kartu remi ini Yang nomor genapnya itu ada Dua, empat, enam, delapan, dan sepuluh Jadi totalnya itu kan ada lima Dan sedangkan jenisnya itu ada empat Yaitu keriting, waru, wajik, dan love Jadi itu ada empat Jadi jika ditotal semuanya yaitu lima kali empat Itu totalnya adalah dua puluh Jadi NA yang bernomor genap itu dua puluh Untuk mencari peluangnya Berapa peluang dari kartu bernomor genap Jadi itu Banyaknya anggota dari Ini nomor genap dari NA Dibagi dengan NS ruang sampelnya Yaitu dua puluh dibagi dengan lima puluh dua Yaitu juga disederhanakan Jadi lima per tiga belas Seperti itu Nah itu tadi Tiga soal Pembahasan dari kelompok dua Yaitu tentang probabilitas Semoga video ini dapat bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan kami dari kelompok dua Ramit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!